Halo, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya Nah hari ini aku mau bikin plok bersih-bersih dulu ya di area dapur Semoga plok yang aku bagikan ke kalian hari ini bisa bermanfaat Dan menambah semangat teman-temanku semua Jadi ceritanya hari ini aku mau bersih-bersih dapurnya Mau pasangin wall foam yang baru ya Ini wall foamnya udah aku pesan 3 hari yang lalu Tapi baru sekarang bisa sempat pasanginnya Untuk wall sticker yang lama mau aku cepetin dulu Ini sebenarnya perekatnya itu masih bagian tengahnya masih menempel banget ya teman-teman Tapi di bagian pinggir-pinggirnya itu udah mulai terkelupas Ya mungkin karena terkena air atau minyak goreng ya Dan untuk di bagian kompor itu juga udah banyak banget yang udah bolong kegesek-gesek kuali kali ya Ini penampakan dinding dapurku yang aslinya ya teman-teman Dan sebenarnya ini motifnya lumayan bagus ya Cuma kepengen aja gitu ditempel-tempelin biar motifnya lebih cantik lagi Nggak masalah kok nanti kalau misalkan kita udah nggak suka sama yang namanya wall foam atau wall sticker Kita bisa copotin Nah ini udah sampai terpasang sampai di bagian sudut ya Cepet banget pokoknya masangnya Kalau wall foam ini kan belinya per lembar Jadi nggak terlalu repot ngegunting-gunting ya teman-teman Beda sama si wall sticker Nah ini dia hasilnya ya Cepet banget nggak sampai 1 jam kelar Ya pokoknya udah ganti suasana Dipasangin wall foam yang putih Jadi dapurku itu tambah terang dan bersih ya Oke ini aku ada kedatangan panci ya Tadi malam suamiku pulang dari kantor Aku dibeliin panci Lucu banget ya Pulang-pulang bawa panci gitu Aku tanya belinya dimana Belinya di samping kantor Ada toko perabot gitu ya Ya walaupun pancinya nggak estetik ya teman-teman Tapi aku seneng banget Tambah lagi perabotan di dapur Dan ini bukan yang pertama kali ya Suami aku itu beliin aku perabotan dapur Mungkin karena dilihat perabotannya cuma itu-itu aja Lanjut ya teman-teman Ini aku langsung pakai panci yang baru dibeli sama suamiku Aku mau ngerebus mie instan dulu Nah ini juga mie instannya nanti Aku mau siapkan untuk sarapannya suami aku Nggak dipakein telur Kebetulan telur di kulkas lagi habis Oke untuk sarapan pagi ini Aku mau makan roti aja ya teman-teman Roti pakai selesri kaya Nanti habis sarapan ini Aku lanjut mau nyiapkan Masakan untuk menu makan siang kami Dan supaya videonya nggak terlalu panjang Disini aku mengucapkan banyak terima kasih Buat teman-temanku semua Yang selalu support channelku ini Buat kalian yang baru bergabung dan baru menemukan channelnya Mami Leo Aku ucapkan selamat bergabung Dan jika suka dengan video yang aku bagikan Silahkan di like, comment, and subscribe Kalian juga boleh share video ini ke media sosial yang kalian punya ya teman-teman Baiklah dapurku udah bersih Sekarang aku mau lanjut masak-masak dulu Untuk masakanku kali ini Aku mau buatkan ayam goreng serundeng ya Sebelum digoreng Ini aku ungkep dulu ayamnya ya teman-teman Supaya nanti si ayam gorengnya itu lebih mantep rasanya Dan untuk tambahan si bumbu ungkepnya Aku nanti akan tambahkan juga kelapa parut ya Nah kelapa parutku kali ini Keliatannya menggumpal Karena habis aku keluarin dari kulkas Ini kalau lagi dabing suara Suka ngomongnya itu belepotan ya Gak tau kenapa Ada yang sama gak sih sama aku ya teman-teman Kalau lagi dabing itu Berjam-jam di kamar Lebih lama waktunya daripada ngerekod video Karena hari ini aku gak ke pasar Jadi stok sayuran di kulkasku itu Bener-bener udah kosong Untung ada timun ya Nah timunnya nanti mau aku potong-potong Pas mau makan nanti dicampurkan aja Sama si ayam goreng serundengnya Kan masih cocok banget ya teman-teman Ayam serundeng sama lalapan timun Oke ini aku lanjut Mau bikin menu kedua Menu kesukaan anakku si adik Rahel Aku mau masak makaroni goreng ya teman-teman Cara masaknya itu Sama seperti kita membuat nasi goreng Atau mie goreng lah ya Ditambahkan kecap Saos-saosan sama penyedap rasa Dan aku tambahkan juga nanti Apa namanya Daun bawang ya Daun bawang yang diiris-iris Itu aja sih menu kami hari ini Untuk ini ayam goreng serundengnya Supaya lengkap gitu makannya Aku buatkan nanti sambal terasi ya Nah kalau teman-teman hari ini Kalian masak kapan nih Kalau aku masaknya Setiap hari ya Begini-gini aja ya teman-teman Masak-masakan simple Terus porsinya itu juga Cuman sedikit ya Karena kami juga disini Cuman ada beberapa orang Dan makannya itu juga Tidak menentu Tapi walaupun seperti itu Aku selalu siapkan ya Teman-teman masakan Atau menu di rumah Kapan ada yang lapar gitu ya Bisa langsung makan Secepatnya Biar cepat ya Ini masak-masaknya Ditungkus sebelah Aku lagi goreng sambal terasinya Untuk si ayam goreng serundengnya Dan di wajan yang satu ini Aku lagi Buatkan ini si makaroni goreng Nah karena ini kan lagi Suasana baru ya Wall foamnya masih baru dipasangin Aku jadi harus hati-hati ya teman-teman Untuk menggoreng-goreng Atau menggunakan wajan ini Menurut aku sih Si wall sticker yang lama itu Kenapa sobek-sobek Khususnya di bagian Dekat kompor sini Karena terkena sama si wajan ya Nah itu seperti itu ya teman-teman Jadi kita gak sadari ya Ternyata itu kuali Udah menyentuh Si dinding dapurnya Nah si wall sticker itu Kebetulan kan terbuat dari plastik ya Jadi gak kuat sama Yang namanya suhu panas Ataupun benda tajam Nah aku udah selesai Pasang wall foam dapur Jadi dapurku udah terlihat Lebih rapi dari sebelumnya ya teman-teman Aku juga udah masak-masak Ini lanjut Aktivitasku yang terakhir Mau bersih-bersih dulu Di bagian area meja makan Kebetulan aku kemarin Ada order juga Ini si taplak meja Motif monstera Daun monstera Maksudnya ini adalah Motif kesukaanku banget Untuk ukurannya itu Lumayan bisa menutupin Sampai ke bagian bawah Meja makannya Oke terima kasih teman-teman Yang telah menyimak videoku Sampai di menit terakhir ini Semoga kalian suka Dengan apa yang kubagikan Buat kalian Tetap jaga kesehatan Dan sampai jumpa Di videoku berikutnya Terima kasih